Intro Kenalin, nama gua Raga Raga Mahesa Umur gua 23 tahun, 2 bulan, 1 minggu, 3 hari Zodiac gua Parises Eh sorry, sorry Pisces Hobi gua, makan Dan makanan kesukaan gua, apa aja yang penting, bisa dibayar kapan-kapan Mam, bayar 6 minggu seharusnya, bisa kalian janggung kemari Udah etak, lelapak, berus biar air Perkara dengan lawan jenis, gak perlu ditanya lagi Udah sedari bayi, gua digandungi sama ibu-ibu komplek Hei, lucu banget Gua sendiri, udah punya pacar sejak SD Deswegen para Banggi lose Segur Banggi lana Banygi lana Banggi lana Banggi lana Naga, Kinan, tunggu! Cepetan, tidak. Ya, dari situlah karir asmara gue dimulai. Berbagai jenis cewek udah pernah gue deketin. Ya, walaupun pada awalnya cuma biar dianggap hits, dan lebih keliatan bergengsi doang. Oh ya, ngomongin soal gengsi, tapi gue jadi inget dulu pernah deket sama cewek yang gengsian. Udah, jangan cengeng. Biasanya diem, kagak? Lihat tuh banyak orang malu. Biarin, biarin. Setelah gen, kenapa pake nangis segala sih? Emang kenapa? Gak boleh. Ya, terserah. Cuma gara-gara diputusin satu cewek, nangisnya segitunya. Kurang-amang gue pernah nangisin perasaan. Iya, maaf. Terus gue harus gimana? Ya, harusnya Raga kasih contoh. Gimana deketin cewek yang bener. Oke, kalau gitu gue kasih contoh nih ya. Target ketemu. Target apaan? Gue emang jago kalo soal perikada sama cewek. Permisi, mbak. Disini kosong. Kosong, kosong. Boleh duduk? Boleh, boleh, boleh. Raga. Mila. Lagi ngapain? Lagi nunggu temen? Mau ke? Mau lesbiola. Lesbiola? Sama. Seriusan? Serius? Emang les gimana? Bayimu sih. Oh, kok sama juga? Ngomongin apa sih mereka? Oh iya, si EI lupa gue kenalin. Dia itu temen gue sejak SD. Kalo masalah ditolak sama cewek, EI jagonya. Sebenernya, dia gak bisa dibilang jelek. Tapi gak bisa dibilang ganteng juga sih. EI mah nama panggilan. Kalo nama aslinya, Indra. Cuma karena, ya, kalian tau sendiri lah. Gimana, gimana? Dia minta nomer gue. Terus? Ya gue kehasila. Kalo gitu, IE mau nyoba praktek. Aku IE. Mau jadi pacar aku gak? Nah, satu lagi yang lupa gue bilang. Si EI itu, Minta ampun. Tapi walaupun gitu, Dia sahabat gue yang setia. Halo? Halo? Ini siapa ya? Ini Mila. Mila? Iya, Mila yang kemarin kita ketemu di taman. Oh iya, iya. Aku ingat. Hari ini kamu sibuk gak? Enggak sih. Gimana emang? Kalo misalkan gak sibuk, kita jalan yuk. Boleh, boleh. Kalo gitu nanti aku jemput ya. Oke, nanti aku share ok ya. Aku mau siap-siap dulu. Oke, sampai ketemu nanti. Bye. Oke, bye. Awalnya gue gak ngira kalo dia mau ngajak jalan duluan. Tapi ini kesempatan yang bagus. Jadi, gue manfaatin aja sekalian. Siapa tau beneran jodoh. Raga? Lama ya nunggunya? Iya, lama. Yaudah, yuk jalan. Kayaknya aku gak jadi deh. Soalnya ada urusan mendadak. Yang gak bisa jadi itu dong. Kan kamu yang ada? Iya, iya deh iya. Langit menyapamu, laut menghiburmu. Berjubah saja diratapi, hidupmu milikmu sendiri. Sampai di diri. Perjubah saja diri. Perjubah saja diri. Kita makan di sini? Saga. Hmm. Kenapa kita makannya di sini? Kan kita parkirnya di restoran. Di sana mah ada CCTV. Tipik, bagian pagi disana kan gratis. Gue itu adalah tipikal orang yang sangat siaga. Hemat, baik hati, tidak sombong, dan rajin menabung. Kenapa? Dompet aku ketinggalan. Ya terus gimana? Pinjem punya kamu dulu, boleh. Ih! Sumpah, gue waktu itu lupa bawa dompet. Makanannya enak ya? Bisa sendiri? Sumpah, gue lagi. Kenapa lagi sih? Kenan, aku benerin dulu. Biar nyala nih, kayaknya harus ke bengkel. Bantuin dorong ya? Bantuin dorong ya? Aduh, sial banget kita hari ini. Kita. Yang ada, gue sial terus dengan lu. Semenjak saat itu nomor gue di blokir. Tapi gue juga gak bisa nyalahin dia sepenuhnya sih. Karena setiap manusia punya harapan yang baik. Namun, selalu dipatahkan oleh kenyataan. Apaan tuh? Apaan tuh? Jangan lupa. Halo. Jangan lupa. Terima kasih.